Drawing Piala AFF Undang Kesombogan Vietnam Calon produsen bus baru Timnas Indonesia Kabar baik naturalisasi Calvin Verdom dan James Raffer Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update Promotor konser grup K-pop NCT Dream akan mendatangkan ahli untuk memperbaiki rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK sebelum laga Timnas Indonesia versus Irak berlangsung Hal itu dikonfirmasi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Dito Ariotejo yakni untuk memastikan kualitas rumput tetap terjaga usai dipakai konser Memang dari gambar yang tersebar luas nampak rumputnya menguning? Selain itu kondisi rumput juga terlihat rusak di beberapa titik akibat penggunaan penutup rumput pada permukaannya Kedari demikian Dito mengungkapkan bahwa sejak sebelum konser dihelat pihak penyelenggara telah berkoordinasi dengan pengelola GBK soal perawatan rumput Mereka pun memastikan akan membawa ahli selepas konser digelar sehingga rumput SUGBK sudah siap digunakan ketika Timnas Indonesia bermain pada awal Juni mendatang Selain mengungkapkan masalah perbaikan rumput Stadion GBK Menpora Dito Ariotejo juga membocorkan naturalisasi Calvin Verdon dan Jens Raven yang sudah diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Kini Calvin Verdon dan Jens Raven tinggal menunggu jadwal sidang Komisi 3 dan 10 DPR RI Dito menuturkan naturalisasi Calvin Verdon dan Jens Raven akan diupayakan terus dikebut Dengan begitu keduanya mempunyai peluang untuk membela Timnas Indonesia pada agenda terdekat yakni lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Juni 2024 Menpora Dito sendiri mengaku optimis squad Garuda mampu mengamankan tiket ke babak selanjutnya Diakui Dito, tim nasional Indonesia terus memperlihatkan perkembangan yang signifikan di bawah arahan Sintayong Venezia sukses mempecudangi Palermo pada leg pertama semifinal playoff promosi lewat kemenangan 1-0 Hal itu membuat J.I.Z. dan kawan-kawan selangkah lagi lebih dekat ke Serie A Meski demikian, dibalik kemenangan pasti ini terjadi banjir kartu kuning Salah satunya J.I.Z. yang mendapatkan hukuman dari Wasid Hal itu bermula saat Wasid mencatat nama bejar Kasson terlihat ada keributan antar pemain Tidak terlihat dengan jelas siapa yang terlibat Namun kemudian J.I.Z. tampak dilerai dan harus ditenangkan official tim Venezia Jika bisa menang atas Palermo, Venezia pun harus menjalani laga final playoff Dengan menghadapi pemenang antara Keremonese dan Katanzaro Sama seperti laga semifinal, partai final playoff juga berlangsung dua lag Oleh sebab itulah, J.I.Z. bakal telat bergabung ke tim Nas Indonesia Yang disebut akan mulai TC pada akhir Mei dan menjalani laga uji coba melawan Tanzania Satu persatu pemain abroad mulai menuju Indonesia untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 Pada awal Juni mendatang Setelah Sein Patinama lebih dulu tiba di Indonesia dan liburan ke Bali Giliran striker Ragnar Oratmangun yang berada di tanah air Semua pemain Fortuna Sitat itu memamerkan foto sedang berada di bandara Skipol, Amsterdam sejak Senin kemarin Ragnar sendiri baru memiliki satu caps bersama dengan tim Nas Indonesia Namun pemain berusia 26 tahun itu langsung menjelma sebagai andalan Debut Ragnar Oratmangun bersama Squad Garuda terjadi di Stadion Maidin pada Maret lalu Dimana saat itu Squad Garuda menang telat 3-0 Kenapa demikian, pemain yang kerap dipanggil WAHG tersebut kini tengah bersiap Yakni untuk menjalani pemusat latihan yang rencananya akan dimulai pada pekan depan Sutradara kembar Yakob dan Yance Sayuri menunjukkan perjuangan hebat jelang membela tim Nas Indonesia Usai mendapatkan panggilan dari Sintayong, Yakob dan Yance tidak mengeluh dan siap bersaing Nyatanya mereka berlatih mandiri untuk menjaga fisik jelang gabung dengan Squad Garuda Pian media sosial pribadinya, Yakob dan Yance mengunggah momen ketika sedang berlatih di pinggir pantai di Papua Sontak saja, momen tersebut mendapatkan banjir pujian dari netizen Yang menyebut dua pemain ini sangat profesional dan jauh dari kontroversi Bukan tanpa alasan, dua kembar tersebut menambah porsi latihan secara mandiri Sebab pemain PSM Makassar tersebut bakal bersaing untuk memperebutkan tempat utama dengan para pemain abroad Terlebih di posisi mereka ada nama-nama seperti Pratama Arhan, Seimpati Nama, Sandy Wals, Asnawi Magualam hingga Nathan John Media Vietnam Soha.vn tak khawatir melihat tim Nas Vietnam tergabung di grup maut piala AFF 2024 Termasuk juga satu grup dengan tim Nas Indonesia Sebagaimana diketahui, drawing dilakukan pada hari ini pukul 14.00 waktu Indonesia Barat Namun Soha menilai tim Nas Vietnam sering lolos ke babak selanjutnya tiap kali tergabung dengan tim kuat di fase grup Soha pun menjadikan piala AFF 2008 sebagai acuanya Saat itu Le Chung Fin dan kawan-kawan tergabung di grup maut bersama dengan Thailand, Malaysia, dan Laos Hasilnya Vietnam lolos ke semifinal sebagai runner-up grup B dan bersuah dengan juara grup A Singapura Setelah menang agregat 1-0 atas Singapura di semifinal, Vietnam pun keluar sebagai juara piala AFF USE menang agregat 3-2 atas Thailand di Partai Puncak Sebanyak 3 stadion dan 3 lapangan latihan di kota Solo akan digunakan untuk penyelenggaraan piala AFF U16 2024 Ajang kelompok umur tersebut diketahui akan digelar pada 21 Juli hingga 4 Juli 2024 Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Kadispora Solo Rini Kusmandari mengatakan PSSI telah berkirim surat ke Pemkot guna meminjam sejumlah venue untuk penyelenggaraan piala AFF U16 2024 Venue itu adalah Stadion Manahan Solo, Sriwedari, dan Stadion Universitas 11 Maret atau UNS Selain itu, PSSI juga akan meminjam lapangan latihan Ada lapangan latihan Kota Barat, Banyuanyar, dan Sriwaru Menurut Rini, tim peserta pun direcanakan akan hadir di Solo pada 28 dan 29 Mei ini Jadwal tersebut mundur dari penjatualan awal yakni 12 Mei 2024 Sehingga sejauh ini belum ada persiapan khusus untuk menyambut penyelenggaraan AFF U16 2024 Namun Rini menegaskan bahwa kondisi lapangan sejauh ini dalam kondisi layak Proses perawatan dan penjatualan ketat pemakaian lapangan pun terus dilakukan oleh Pemkot Rini menambahkan, selama penyelenggaraan AFF U16 2024 pihaknya dilarang menerima event apapun Alah hasil bagi masyarakat yang memesan penggunaan lapangan pada 21 Juni hingga 4 Juli Acara itu akan dipindah ke hari lain Teka-teki kemana gelandang Evan Dimas Darmono akan berlabuh akhirnya menemui titik terang Matan Kapten Timnas Indonesia itu dikabarkan resmi bergabu dengan klub asal Jawa Timur Persi Kediri Evan Dimas sendiri berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama PSIS Semarang telah berakhir Musim lalu, Evan Dimas sejatinya mengawali kompetisi dengan membela arema LC Namun kemudian dia hijrah ke PSIS Semarang pada paru musim lalu Sepanjang musim lalu, Evan Dimas hanya bermain sebagai pemain utama sebanyak 7 kali dalam 34 pertandingan Lalu sebagai pemain cadangan sebanyak 12 kali Sejak 2010, Evan Dimas sendiri dikenal sebagai talenta yang menonjol di Indonesia Namun kondisi fisik yang menurun membuat performa Evan Dimas semakin kalah bersaing Produsen otomotif asal Korea Selatan Hyundai diminta pelatih Timnas Indonesia Sintayong alias STY memodali bus operasional Timnas Indonesia Hal itu disampaikan STY kalau ia menerima mobil bekas dipakai pejabat tinggi negara di acara KTT G20 di Bali pada 2022 Yakni Genesis Electrifield G80 Long Wheelbase dari Hyundai Bottors Indonesia atau HMID Ia kemudian menjelaskan di Korsel Club Professional Volley Basket atau Baseball Sama menggunakan bus Hyundai Jadi menurut dia, mobil Hyundai tidak kalah dengan produsen dunia lainnya Menariknya Chief Operating Officer HMID Francisco Surujo Pranotto Tak secara langsung berespon permintaan STY Namun ia mengklaim akan mendukung industri sepak bola nasional maupun internasional Sekian News Flash, kali ini Sobat Garuda Mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya Terima kasih dan salam olahraga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!